Hai, sekarang saya mau ngomongin tentang abses gigi Kantung atau benjolan yang berisi nanah pada area gusi sekitar akar gigi itulah yang dinamakan abses pada gigi Ditinjau dan tempat terjadinya, terdapat beberapa jenis abses Yaitu, yang pertama abses gigi yang timbul di ujung akar gigi disebut abses periapikal Abses kedua yang timbul di gusi sebelah akar gigi disebut abses periodontal Yang ketiga, abses gigi yang timbul di gusi disebut abses gingiva Infeksi bakteri penyebab abses gigi umumnya terjadi pada orang yang kebersihan dan kesehatan giginya buruk Nanah yang berkumpul di benjolan, lambat laun akan memperburuk nyeri Nah sekarang, apa sih gejalanya? Yang pertama, adanya demam Kedua, gusinya membengkak, rasa sakit saat mengunyah dan mengigit Yang menyebar ke telinga rahang dan leher, serta gigi berubah warna Sensitif pada makanan panas atau dingin Adanya bau mulut, kemerahan dan pembengkakan pada wajah Pembengkakan kelenjar getah bening di leher atau bawah rahang Serta adanya cetak nafas Untuk membantu menghilangkan sumbatan pada pemudara Kamu bisa minum flapnau coklat dan segera lakukan kunjungan ke dokter gigi Untuk perawatan gigi lebih maksimal Konsultasikan gigi absas kamu lewat chat yang ada di link video ya